Oke people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah membahas sebuah text element di dalam project website kita dan sekarang kita akan lanjut untuk coba menambahkan sebuah foto atau image untuk kebutuhan website kita disini kita bisa pilih menu insert, lalu pilih yang bagian media dan di media ini banyak sekali ya, ada image, ada gif, ada video dari hosting kita atau dari youtube, terus juga ada animasi, terus ada audio juga seperti dari spotify, soundcloud dan juga sebagainya untuk sekarang kita akan bahas tentang image dan juga youtube oke, jadi kalau mau nambahin image tinggal klik aja lalu disini bisa kita masukkan ke dalam canvas desktop ya nah disini belum ada image nya, tapi gak apa-apa kita coba letakin dulu dia ukuran keatasnya itu jaraknya sekitar 70 cukup ya lalu disini bisa kita lebarin sesuai dengan kebutuhan kita misalnya disini kita mau ukurannya sekitar 600 aja sorry, 650 dan tingginya mungkin sekitar 450 cukup ya oke, nah pastikan jarak ke kanan itu dia 50 terus jarak ke atas dia 70 seperti ini nah disini akan kita gunakan mungkin untuk menampilkan sebuah foto mobil yang dapat menarik perhatian dari pengunjung website kita jadi kalau kita pilih layer image ini dan di bagian option dia banyak banget dibandingkan ketika kita memilih layer text ya dan untuk mengganti image nya ada dua cara kita bisa pilih yang fill seperti ini lalu kita bisa mengupload image buatan kita misalnya foto magang seperti ini oke, ini lagi proses upload ditunggu aja nah disini kita bisa mengganti posisinya ya jadi disebelah sini ada posisinya mungkin posisi top left seperti ini atau posisi top center atau posisi bottom left seperti ini jadi dia tipenya juga bisa fit kalau mau full seperti ini kita ganti ke center tapi ini kan kurang bagus ya atau mungkin di stretch juga kurang bagus jadi biasanya pilihnya fill tapi harus diubah posisinya biar dia mendapatkan sebuah image yang cukup sorry, sebuah posisi yang cukup bagus untuk merepresentasikan image tersebut nah kalau kita gak punya image it's oke, kita bisa menggunakan unsplash kita cari aja misalnya sport car oke, kita cari sebuah foto yang cukup bagus misalnya seperti ini sehingga orang-orang tuh tertarik untuk menggunakan mobil yang kita jual nah misalnya disini juga ada foto lagi seperti ini oke jadi kalian bisa mencoba mencari beberapa foto yang kalian suka menggunakan unsplash dan unsplash ini cukup gratis jadi gak perlu khawatir ya kita bisa gunakan pada project yang komersil nah banyak banget ya foto-fotonya cukup bagus oke, kita coba pilih yang McLaren disini oke oke disini saya sudah memiliki sebuah foto mobil McLaren ya jadi image ini juga memiliki beberapa option yang bisa kita coba gunakan jadi disini pertama kita bisa menggunakan radius jadi lebih halus lagi ya dia corner nya lebih halus seperti ini menggunakan radius oke, kalau mau di rotate juga bisa disini seperti ini ya kita rotate nah disini rotation nya 0 aja radius nya kita coba 30 50 sorry 50 cukup ya ketika kita coba preview tampilannya seperti ini oke tapi kalau kalian ingin mengubah image tersebut menjadi sebuah video dari youtube itu bisa jadi tinggal tambahin aja disini kita insert misalnya media terus youtube ya kita insert seperti ini lalu ukurannya kita samain yaitu adalah 650 dikali 450 nah terus kalau video dia kan ada hitam-hitamnya nih kenapa? karena ukurannya dia tidak sesuai dari dimensi videonya jadi seharusnya kita bisa kecilin aja kita kecilin seperti ini oke mungkin sekitar 360 ya disini kita ganti 360 nah kalau kita mau kasih radius itu juga bisa disini oke jadi bisa kita taruh disini coba untuk yang image nya sorry untuk yang bagian frame ini bisa kita hide aja ya jadi disini kita pilih menu yaitu adalah visible visible nya diganti dengan no seperti ini oke lalu kita ganti dengan video dan untuk memulainya untuk memulai video tersebut kita bisa masuk ke menu preview dan disini kita akan mendapatkan video dari youtube seperti ini wow menarik ya tapi sejujurnya saya jarang sih menggunakan video untuk bagian hero banner ya biasanya image aja udah cukup tapi saya disini memperagakan saja biar teman-teman memiliki gambaran bahwa framer tuh canggih banget kita gak usah ngoding bisa nambahin video dan kalau misalnya canvasnya gak cukup kita bisa pilih canvasnya lalu tarik aja ke bawah seperti ini ya sampai ke bawah mungkin kalian ingin menambahkan videonya di bawah seperti ini oke disini bisa kita besarin juga oke seperti ini bisa kita besarin nah kita letakkan di tengah seperti ini mungkin nanti disini bisa dikasih sebuah title ya untuk video tersebut oke dan disini kita bisa fokus kepada hero banner nah beginilah caranya kita menambahkan sebuah image dan juga video dan ada satu lagi sebenarnya kalau kalian butuh icon mereka juga sudah menyediakan karena peran icon itu penting banget ya nah disini banyak sekali ada illustration dan juga ada icon tinggal pilih aja misalnya kalian mau modelnya emoji seperti ini oke kalian bisa letakkan disini oke jadi misalnya ini adalah foto dari customer kita sebelumnya seperti ini jadi kita letakin terus kita bisa ganti orangnya misalnya Ollie atau misalnya Carly di option ini banyak ya bisa kita gunakan semuanya dan backgroundnya juga bisa kita ganti kita pilih misalnya backgroundnya maunya orange tapi dia orange mudah seperti ini lalu bisa kita copy lagi kita letakkan disini seperti ini kita ganti orangnya menjadi Alejandro oke dan sekarang website kita menjadi lebih unik ya ada foto emoji seperti ini mungkin disini saya akan ubah warnanya biar beda-beda mungkin satunya biru seperti ini satunya lagi jangan orange deh mungkin merah ya seperti ini oke kita sudah punya logo kita sudah punya navigasi kita sudah punya foto video juga ada nanti ini bisa diubah dengan video kalian mungkin ketika kalian mereview sebuah mobil ya ada emoji emoji juga seperti ini nanti disini tinggal kita tambahkan sebuah copywriting aja biar websitenya menjadi lebih menarik dari segi konteks dan juga UX ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati